Halo semuanya balik lagi dan aku Febri di game Genshin dan disini ada hidden quest lagi guys seperti biasa jadi kalian tinggal teleport aja di bagian sini kurang lebih ya ya teleport di bagian sini guys ya terus kalian menuju ke arah bawah ini dan ya kalian tinggal ambil aja skill dia sekalian hajar ininya terus masuk ya dan ini ada Hydroculus mau diambil ambil silahkan Hai langsung kita ke arah sini dan kalian tinggal interact aja dan kalian tinggal masuk YouTube Oke dan ini dia Oke jadi kita disini apa namanya ke kanan dulu jadi kita jelajahi reruntuhan nih kita ke sana dulu yang ada cahaya-cahayanya ya kita ke tengah dulu terus ke kanannya ini dia terus kita interaksi aja nah ini caranya kita nunggu sampai si ininya warnanya itu jelas abis jelas langsung di klik aja gitu ya jadi nunggu dia jelas gitu gambarnya terus langsung di klik lagi kita menuju ke arah sana ya kita menuju ke arah sana nya satu lagi nya terus kita ambil ini energinya terus pasang kesini dan kita masuk ke sini kita hajar terus kita ambil buku ini buku anak buku sih kayak komponennya itu ya terus kita pasang di bagian sini dan kita langsung aja kalau misalkan pas kita kalibrasi kalibrasi itu dia tunggu sampai gambarnya pas ya terus kita satu laginya menuju ke sini aja itu dia ya terus lewat sini aja nih biar gampang biar gak naik-naik nah setelahnya kita langsung menuju ke arah sini ke arah sini dulu terus kesini ini dia bukunya kita ambil oke setelah kita ambil kita langsung aja pasang kayak biasa kalibrasi 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 oke setelahnya kita langsung aja menuju ke arah sini ya jalankan oke selanjutnya kita ke arah bawah sini dan kita harus kalahin musuh-musuh itu dulu kita ke bawah kita kalahin mereka oke setelahnya kita langsung aja masuk ini ya kita kalahin lagi dia setelah kita langsung interaksi oke setelah interaksi sama pintunya kita langsung masuk aja dan kita ketemu dua guard damage disini dan disini kita lanjut aja ke disini ada batu batunya kita hancurin dulu oke ini dia terus kita ambil kita pasangkan ke bagian sini terus kita aktifkan oke setelahnya ada dialog oke setelah kalian bicara kalian langsung aja menuju ke yang ini nih jadi interaksi interaksi oke 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 kita interaksi terus di sebelah sini juga kita interaksi dan ya udah semua tinggal kita bicara sama si save TV Oke selanjutnya tinggal kita ke arah sini ya yang tadinya ketutup jadi kebuka enggak nih sekarang tinggal kita nyelem aja kebawah ya kita langsung keluar dari sini dan kita langsung aja teleport ke sini ya Oke jadi selanjutnya tinggal ke cewek yang ini seharusnya ya Oke cewek ini Oke itu dia guys ya Oke